Ini juga soal ikan, saudara. Jadi Universitas Sulawesi Barat atau UNSULBAR memperkenalkan inovasi alat pengasapan ikan terbang bagi nelayan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Alat itu bisa memudahkan dan meningkatkan produksi ikan terbang, asap, hasil tangkapan nelayan yang merupakan komunitas utama masyarakat, pesisir Majene. Ikan terbang merupakan salah satu komunitas utama hasil laut andalan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Salah satunya di pesisir Sokba, Kecamatan Sendana. Produksi ikan terbang asap ini menjadi komoditas andalan bagi warga di wilayah ini. Untuk membantu nelayan meningkatkan produk ikan terbang asap mereka, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Sulawesi Barat berinovasi membuat alat pengasapan ikan terbang untuk kelompok usaha ikan terbang asap. Alat ini didesain sedemikian rupa untuk memaksimalkan proses pengasapan ikan terbang. Alat diklaim lebih unggul dibanding tungku tradisional yang selama ini digunakan warga. Selain irit bahan bakar kayu, juga waktu pengasapan bisa lebih singkat. Perkegiatan ini kami memperkenalkan inovasi alat pengasapan sederhana, tepat guna. Di mana alat ini memiliki keuntungan. Yang pertama adalah bahan bakar yang digunakan dalam hal ini kayu lebih sedikit. Kemudian yang kedua jumlah ikan yang disapi lebih banyak. Kemudian hasil yang dihasilkan itu produk ikan terbang asap lebih higienis. Jika selama ini untuk mengasapi ikan terbang butuh waktu hingga lima jam, dengan menggunakan alat ini warga hanya butuh waktu dua jam untuk mengasapi seratus ekor ikan terbang. Adanya inovasi alat pengasapan ikan terbang diharapkan bisa dimaksimalkan oleh warga yang bermanfaat untuk menambah jumlah nilai jual sebagai penghasilan mereka. Selain itu, dengan alat ini, hasil pembakaran bisa terkontrol sehingga tidak menimbulkan polusi udara dan mengganggu warga sekitar.